Hai usalah Nah kita mau bahas sedikit ini bukan jago-jagoan bukan sok menggurui artinya biar bahasa Inggris kita lebih mulus-lus-lus lebih enak didengar Nah kadang-kadang ini yang sering kita dengarkan salah dan ketika kita kritik orangnya marah gitu padahal sebenarnya kita sebagai teman ingin memperbaiki bahasa Inggrisnya Nah karena kita disini ranahnya mempelajari bahasa Inggris jadi tidak salah kalau kita mendiskusikan mana yang lebih baik mana yang kurang baik Nah disini ada beberapa kata yang kita sering dengarkan orang lain atau kita sendiri salah saya sendiri juga sering salah Nah kita membahasnya dengan dari awal dengan kata change nah orang sering bilangnya ceng please ceng your clothes ceng ceng not ceng ceng li nah itu biasanya nama-nama orang Cina ya ceng ceng Kenapa karena ketika gg di belakang eh eh huruf sebuah adip huruf ge di belakang sebuah kata bahasa Inggris itu punya jadi nah di dalam bahasa Inggris itu simbolnya adalah D3 ekor panjangnya change makanya kalau kita tambah in nanti saya mengganti saya sedang mengganti mengganti pakaian saya ah kalau kita bilangnya tadi ceng berarti I am cengeng nanti cengeng not ceng tapi change ketika ditambah ing nanti jadi changing atau ketika ada misalkan ditambah es artinya perubahan-perubahan perubahannya banyak changes ya jadi bukan cengis atau cenges ya karena kita salah menyebutkan dari awal ceng tapi change bisa merubah mengubah atau perubahan atau dalam dunia dagang kembalian uang kembalian ya give me change change ya memang agak lebay bibirnya ya tapi memang seperti itulah j change Oke kita lanjut dengan orange agak sama orange kita sering menyebutkan orang ya karena sudah terbiasa mungkin kita mendengar kata orang warna apa ini nah orang-orang orang karena kita memang mengajarkan adek atau anak kita bahasa Inggris yang benar bilang orang-orang 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 karena nanti kalau jus jeruk itu orang-orang atau kalau ini diterjemahkan jeruk kalau jeruk-jeruk kan tambahannya banyak oranges ya tapi kalau kita bilang nanti orang berarti orang-orang ya orang-orang yang selanjutnya adalah kata kerja ini kata kerja read bentuk pertama kalau sudah ada bentuk kedua nanti meskipun tulisannya sama lihat tulisannya sama red 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 tetapi khusus bentuk kedua dan ketiga nanti bacanya red jadi ini yang salah ya ini yang salah nah ini yang benar red contohnya gini I read this book last night kalau kita terjemahkan saya merah buku-buku ini tadi malam bukan artinya berarti dia menggunakan bentuk kedua saya membaca buku ini tadi malam atau Sudahkah kamu membaca buku itu have you read the book kalau kita bilang Sudahkah merah buku itu no artinya adalah have you read yang saya jelaskan have has had ketika di depannya harus tambahkan bentuk ketiga nah red red memang di awal bentuk pertama bacanya read ya tapi sudah bentuk kedua dan ketiga bacanya red ya jadi kalau kita mendengarkan have you read the novel sudah baca novelnya kah bukan Sudahkah merah novelnya nah have you read the book did ya oke ya oke itulah penjelasan mengenai read read nah selanjutnya ini apalagi orang kaya atau anak muda sering menengah melihat ini ya Hai kalau ada ini di daftar menu ini bacanya stick saya pesan stick dong mbak mbak emas stick itu ini stick itu tongkat atau melengketkan makanya stick stak 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 ya stick stak stak itu kata kerja hatinya menempelkan atau melengketkan nah kalau ini memang dari awalnya dari sononya ngomongnya steak steak tahu steak ya steak itu ya daging yang di cincang 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 ya steak oke itu namanya steak oke nah kita lanjut ke ini nah dalam bahasa Inggris bunyi PH ya huruf PH itu nanti bacanya F F ya jadi jangan lalu bilang handphone tone atau parmasi atau fenomena ya tapi huruf PH disini ini bunyinya jadi ya jadi ini bacanya phone phone give me a phone can I borrow your phone please do you want to buy my phone do you want to buy a new phone 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 pharmacy bukan parmasi tapi pharmacy Hai fenomena Hai filosofi bukan filosofi tapi filosofi karena PH itu bacanya bunyinya ya found pharmacy fenomena Hai filosofi fisik ya oke nah jangan lagi aku belajar aku belajar fisika makanya di bahasa Indonesia juga punya F fisika Hai farmasi ya Hai so ya bukan handphone tapi handphone Oke kita lanjut dengan ini nih yang biasanya yang di apalagi di jurusan psikologi jadi jangan lari psikologi jadi jangan lari psikologi karena di dalam bahasa Inggris P ini tidak diucapkan namanya silent P jadi ini bacanya psychology psychology ini juga psycho ya sai 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 oke oke nah ada tambahan lagi yang ada tambahan lagi yang sering juga saya bikin ketawa nah di kita belajar disini aja nih kalau nih bunyi bunyi ini apa bedanya s-ash dengan es nah ini sering kita bilang S ini yang sering maaf S ini S itu pantat ya S kalau ini karena disini juga ada h-ash jadi ini pantat Hai ya ini abu ini seperti Hai nah ini bunyi nya s-s-s-s-s nah ini hati-s-s-s-s-s &-n bahasa Indonesia seperti di bahasa Indonesia eh банai perfect dayxline Pak java suias Right atau kalauにi s-s-s-s-s valor two-sya كل Kita tambahkan satu lagi Nah Kalau ini Sering juga salah Tapi Gak apa-apa Kita bahas lagi Ini Nah gimana bunyi yang tiga ini Oke Nah kalau mengetahui Dengan tidak Ini bacanya sama ya No No Ini No Kalau sekarang bunyinya Now Jadi ini meskipun ada O disini Dan W ini bacanya Au Nah kalau ini Ini mengetahui juga artinya No Jadi ini mengetahui dan tidak itu No Tapi gimana seru membedakannya Dari konteksnya Contohnya gini I know you Kalau kita terjemahkan Saya tidak kamu Gak mungkin Tapi saya mengenal kamu Tapi kalau saya bilang No don't do it No don't do it Bukan mengetahui Sebuah 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 Apa namanya Larangan No Oke Jadi dari konteksnya Nanti akan kita bahas Nah ini Sedikit pembahasan kita Mengenai Dengan juru Oops salah Artinya banyak yang salah Dari cara mengecekkannya So thank you so much for your attention I do hope my explanation About oops It's wrong Atau oops salah Mudah-mudahan membuat kita Lebih memahami Vocabulary Dan pelafangan Di dalam bahasa inggris Alhamdulillah Thank you so much See you next week Aling Topic Bye